Intro Mantan juara kelas ringan UFC, Rafael Dos Anjos, sedang mencari lawan baru untuk menjadi lawannya di UFC 272 yang akan digelar pada minggu mendatang. Karena lawan sebelumnya yang telah dipastikan, Rafael Vizip, akhirnya keluar dari dubstar petarung yang akan berlagak. Dos Anjos seharusnya menghadapi Rafael Vizip dalam acara komain bayar pertayang UFC 272 di T-Mobile Arena di Las Vegas. Tetapi pertarungan telah dihapus dari kartu karena Vizip dinyatakan positif tertular virus COVID-19. Intro Manager Vizip Sayyad Abda Rahmanov menjelaskan bahwa Vizip mulai merasa sakit pada hari Jumat kemarin dengan deteksi demam, suhu tinggi, nyeri tubuh, dan nyeri tulang, dan dikirim ke perawatan darurat keesokan paginya. Sejak saat itu, dia sakit parah. Sebenarnya hari ini adalah hari pertama dia tidak demam, kata Abda Rahmanov menjelaskan kronologi hambatan Vizip. Vizip pun merilis pernyataan singkat di Twitter setelah tersiar kabar pembatalan pertarungannya sekaligus membalas cuitan Rafael Dos Anjos. Abda Rahmanov mengatakan jadwal untuk kembalinya Vizip masih belum pasti dan akan tergantung pada apakah pertarung Kyrgyzstan itu menderita efek jangka panjang dari COVID-19 atau tidak. Namun, Abda Rahmanov menegaskan bahwa Vizip berharap untuk memesan ulang pertarungannya melawan Dos Anjos selepas kesehatannya sudah terlihat sembuh. Abda Rahmanov menambahkan bahwa pertarung lain yang telah dilemparkan sebagai pengganti potensial lawan RDA adalah Paul Felder atau Arman Sarukian. Namun, hampir bisa dipastikan jika Sarukian tidak menjadi kandidat pengganti karena petarung itu masih memiliki masa skorsing perawatan 2 bulan setelah kemenangannya melawan Joel Alvarez. Namun, ada satu hal yang mengejutkan di mana bintang Dagestan yang juga baru saja menghabisi Bobby Green di UFC Vegas 49 kemarin Islamah Hacep. Rupanya telah mengajukan diri untuk menghadapi Rafael Dos Anjos di UFC 272 yang akan berlangsung air pekan ini sebagai ganti Rafael Vizip. Hal ini nyaris dipastikan setelah Islam memberikan cuitannya di Twitter dengan menuliskan, Mari kita lakukan urusan yang belum selesai. Dos Anjos pun menjawab cuitan Islamah Hacep dengan mengatakan bahwa dia akan menerima tawaran Mahacep jika petarung Dagestan itu setuju dengan catchweight 165 pon, bukan 170 pon. Lagaringan antara Islamah Hacep dan Rafael Dos Anjos sebelumnya telah dijadwalkan dan dibatalkan 3 kali sejak 2020. Baru-baru ini pertarungan Mahacep versus RDA juga dijadwalkan berlangsung di UFC 267 pada tanggal 30 Oktober tahun 2021. Namun, dikarenakan RDA mengalami cedera dan menarik diri dari pertarungan UFC 267, maka sebagai gantinya Mahacep melawan dan hukar dengan kemenangan melalui penyerahan di ronde pertama. Islamah Hacep pun melanjutkan kemenangan TKO-nya pada ronde pertama yang dominan atas Bobby Green. Setelah itu banyak orang yang percaya bahwa Mahacep akan menghadapi pemenang pertarungan gelar kelas ringan mendatang antara Charles Oliveira dan Justin Gage yang akan berlangsung di UFC 274 pada tanggal 7 Mei. Akan tetapi, Rafael Dos Anjos agak tidak terkesan dengan kemenangan Mahacep atas hukar di UFC 267. Dos Anjos menegaskan bahwa kurangnya keterampilan jiu-jitsu Brazil dan hukar merupakan penyebab kekalahannya melawan petarung Rusia yang tangguh itu. RDA menekankan bahwa dia akan memanfaatkan keterampilan bergulatnya yang unggul untuk menetralisir silsilah gulat Mahacep yang terkenal menakutkan. Triknya ini sangat diakininya akan mampu mengakhiri hype petarung Dagestan itu dan RDA juga mengklaim bahwa gaya permainannya sangat jauh dari permainan dan hukar. Ketika hukar melawan Islamah Hacep, dia juga tidak ada di sana juga. Dia telah berjuang sebulan sebelumnya dan saya terluka dan dia melakukan perlawanan. Ketika dia menjatuhkan hukar, semua orang yang tahu tentang hal mengalahkan manusia. Punggung dan hukar rata dengan lantai dan dia bahkan tidak bisa untuk melakukan bingkai dan tetap di sisinya. Itu jiu-jitsu dasar Brazil. Dos Anjos membandingkan kemampuannya. Awalnya, Mahacep dijadwalkan untuk menghadapi Bindil Darius dalam pertandingan pesaing nomor 1 de facto. Green masuk dalam waktu singkat setelah Darius cedera dan Mahacep melakukan pekerjaan cepat dari pengganti yang terlambat dengan menghentikan Green dengan serangan di babak pertama. Itu adalah kemenangan ke-10 berturut-turut untuk Mahacep. Dan banyak yang meminta petarung Dagestan itu untuk merebut gelar berikutnya. Tetapi mantan juara kelas ringan Rafael Dos Anjos yakin bahwa panggilan itu masih terlalu dini. Kami tahu apa yang akan dia lakukan. Sepertinya, Bobby Green masuk untuk mengambil ceknya dan dia melakukannya. Dia masuk mengambil ceknya dan pergi. Pria itu berkelahi 2 minggu lalu. Kami tahu betapa sulitnya bersiap-siap untuk bertarung. Saya tidak ingin mengambil kredit apapun dari siapapun, tetapi begitulah adanya. Bobby Green pergi ke sana, mengisi lubangnya, menyimpan kartunya, menghasilkan uangnya, itu saja. Saya juga tidak berpikir Mahacep pantas mendapatkan gelar juara. Jujur saja, Mahacep memang telah meraih 10 kemenangan beruntun. Tapi lihat resumenya. Dia tidak melawan pemain top manapun, pesaing top manapun. Dia seharusnya melawan Benil Darius, tapi sayangnya Benil terluka. Jadi saya rasa tidak, tambah dosan Joss, memastikan prediksinya tentang Islam Mahacep. Aku permainan. Seperti yang saya katakan, saya selalu bermain. Saya akan melawan siapapun. Saya melawan. Saya seorang pejuang. Saya di sini untuk melawan siapapun. Hari Sabtu mendatang. Orang-orang ini, mereka tidak seperti bertarung seperti itu. Mereka harus memiliki camp pertarungan yang sempurna. Semuanya sempurna, bla bla bla. Sehingga mereka bisa bertarung. Namun mereka juga tidak akan melakukannya. Jangan lupa untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Namun terlepas dari keraguan Dos Sanchos, Mahacep sebenarnya bisa menjadi permainan juga. Pada saat ini, tidak ada pengganti resmi yang ditentukan untuk Dos Sanchos. Tetapi mantan juara kelas ringan bersih keras. Bahwa dia ingin tetap bermain. Baik itu melawan Mahacep atau siapapun yang bisa ditingkatkan UFC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.